PSIS Semarang akan bertemu Persirajah Banda Aceh pada pekan ketiga Liga 1 2021-2022, Sabtu 18 September 2021, di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Bekasi. Laga ini akan jadi adu strategi bagi pelatih lokal dari kedua tim. PSIS yang akan bertindak sebagai tuan rumah berada dalam kondisi cukup bagus. Tim Panzer Biru mengumpulkan 4 poin dari dua laga awal di Liga 1 2021. Dan berada di posisi ketiga kelas main sementara. Pada laga terakhir, PSIS mampu menahan imbang Persija Jakarta 2-2. Meski tertinggal dua gol terlebih dahulu, mentalitas gambungan pemain mudah dan senior cukup tersaji. PSIS kini ditangani pelatih lokal, yakni Imran. Racikannya cukup baik di dua laga awal dan dia sudah mematangkan persiapan untuk lawan Persiraja. Yang pasti, semua tim sama kekuatannya. Tidak ada tim yang lemah termasuk Persiraja. Kami yang penting antisipasi kelebihan mereka, analis, kekurangan mereka untuk mencetak gol tutur Imran. Sementara itu, Persiraja datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang di laga terakhir tim Laskar Rencong kandeskan PSS Seleman dengan skor 3-2. Racikan pelatih lokal, Hendry Susilo, membuat Persiraja tampil di Spartan di dua pekan awal ini. Mereka selalu mencetak gol, total 4 gol dari dua laga, dan striker asingnya Paulo Hencric tampil sanggar dengan torehan 3 gol. Menarik ditunggu bagaimana Imran Nauhi dan Hendry Susilo menerapkan strategi keduanya terbilang baru mencicipi pentas Liga 1 2021-2022.